Intro Hamis Daud Aktor kelahiran Ghost Fort Australia semakin dipercaya untuk bermain dalam film-film Indonesia berkualitas. Film terbaru Hamis Daud berjudul Gangster pun siap rilis di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Dalam film bergenre action thriller itu, Hamis harus beradikan fighting dengan lawan mainnya. Benarkah karena adegan tersebut pria berusia 35 tahun ini mengalami banyak cedera? Intro Di film Gangster ini banyak lho accident, tapi tadi saya bilang untungnya suasana kita itu gak agresif, itu lucu gara-gara Mac Dan. Mac Dan itu koreograf kita dan dia perawak. Contohnya, kayak hari pertama saya latihan sama Kang Yayan Ruhian, dia lagi mencoba fly kick, aku kurang jongkok, kepalaku di tendangan, aku terbang. Aku terbang, langsung dari belakang aku denger Mac Dan ketawa-ketawa, jadi satu ruangan ketawa-ketawa. Jadi sebenarnya itu membantu untuk bikin kita semangat. Film Gangster menampilkan aktor-aktor berbakat seperti Dwi Sasono, Agus Kuncoro, Ganindra Bimo, Dian Sasrowardoyo, Yayan Ruhian, dan Dede Yusuf, yang merupakan aktor sekaligus mantan wakil gubernur Jawa Barat. Lantas, benarkah Hamis Daud sempat menantang Dede Yusuf untuk fighting demi mengetahui kemampuan ilmu beladiri sang aktor? Dede Yusuf, dia sudah banyak pengalaman di film action. Sudah lama dia gak main film, dan aku tahu dia history, dia jago taekwondo. Waktu kita baru ketemu di Jogja, aku penasaran apakah orang ini masih jago, sejago dulu. Ada satu scene yang aku benar-benar ditendang di dadaku, aku terbang. Dia jago banget, dan ada beberapa scene yang dia harus tendang, yang hampir kena kepala gitu lah, harus menung dikit. Dan aku sempat deg-degan, wah ini kalau aku ditendang beneran, kepala aku copot. Tapi enggak, Dede Yusuf dia jago banget. Terima kasih telah menonton!